CAHAYA Kalau begitu, apakah cahaya itu? Bagaimanakah cahaya merambat? Bagaimana cahaya dapat menghasilkan bayangan? Bagaimana cahaya yang dihasilkan cermin? Mengapa pensil terlihat bengkok di dalam air? Semua pertanyaan ini dapat kita temukan pada bab ini PEMANTULAN CAHAYA ATAU REFLEKSI PERAMBATAN CAHAYA Segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber tetapi bukan zat atau tidak memiliki masa seperti cahaya, sinar inframerah dari remote control dan sinar ultraviolet ketiganya termasuk radiasi Kita dapat melihat cahaya namun sinar inframerah dan ultraviolet tidak bisa kita lihat Pada bab sebelumnya, telah kamu ketahui bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium Cahaya matahari dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan C sama dengan 300 juta meter per sekot yang dapat kita sederhanakan dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekot Bayangkan, jarak bumi ke matahari kira-kira 150 juta kilometer Maka, waktu yang diperlukan cahaya yaitu T sama dengan jarak S dibagi cepat rambat cahaya V atau 150 juta kilometer dibagi 300 juta meter per sekon Coret satuan yang sama yaitu juta meter dengan juta meter Maka, 150 dan 300 dapat disederhanakan menjadi 1 per 2 Maka, tinggal 1000 per 2 sekon yang hasilnya 500 sekon atau sekitar 9 menit Benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu sumber cahaya dan benda gelap Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri Sedangkan, benda gelap adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri Benda gelap itu sendiri dapat digolongkan menjadi A. Benda tembus cahaya yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya yang diterimanya yang dikelompokkan menjadi dua yaitu benda bening dan benda baur Contoh, benda bening kaca dan air jenih dan contoh benda baur adalah es dan air keruh B. Benda tidak tembus cahaya yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang diterimanya Contoh, kayu, besi, tanah, dan batu Ketika berada di suatu ruangan yang benar-benar gelap kamu tidak dapat melihat benda-benda apa saja yang ada di dalamnya Namun, ketika kamu sorotkan lampu senter ke dalam ruangan itu ternyata ada lukisan meja, sapu, dan barang-barang lainnya Lampu senter yang menyala merupakan sumber cahaya yang dapat kita lihat karena sinarnya langsung mengenai mata kita Sedangkan kotak dan sapu itu merupakan benda gelap atau bukan sumber cahaya Kamu dapat melihatnya karena cahaya sentermu mengenai kotak dan sapu yang dipantulkan ke mata Dan perhatikan cahaya sentermu merambat dengan arah gerak lurus Hukum Pemantulan Cahaya Bagaimanakah pemantulan terjadi? Untuk memahaminya, mari kita lakukan kegiatan berikut Letakkan cermin di atas meja Lalu letakkan karton putih dengan posisi tegak yang kira-kira di tengah cermin Sorotkan senter yang merambat melalui karton dan mengenai cermin Pada titik jatuhnya, sinar datang atau titik Q Buatlah sebuah garis tegak lurus pada cermin disebut garis normal Sudut antara sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang atau I Dan sudut antara sinar pantul dengan garis normal disebut sudut pantul atau R Jika kamu ukur besar sudut datang dan sudut pantul maka kamu akan dapatkan besar sudut pantul sama dengan besar sudut datang Kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan hukum pemantulan yang berbunyi 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar 2. Sudut pantul sama dengan sudut datang Contoh, seberkas sinar datang mengenai cermin dan dipantulkan Jika sudut antara sinar datang dan cermin membentuk sudut 30 derajat Hitunglah sudut datangnya Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal Maka sudut datang sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat Terima kasih telah menonton!